Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Hari ini saya akan berbagi tentang cara membuat daftar isi otomatis Sebelumnya saya sudah membagikan tentang cara memberikan nomor halaman yang berbeda dalam satu file untuk halaman judul, kemudian kata pengantar, daftar isi, dan bagian pendahuluan Karena kita menggunakan jenis penomoran yang berbeda Di bagian daftar isi, kata pengantar, dan seterusnya kita menggunakan nomor remawi Sedangkan di bagian isi, pendahuluan, bab 2, bab 3, dan seterusnya kita menggunakan nomor atau angka Arab, angka biasa, 1, 2, 3, dan seterusnya Nah sekarang setelah itu kita akan mencoba membuat daftar isi secara otomatis Sebelumnya sudah ada nomor halaman di semua halaman Sekarang kita akan membuat daftar isinya Caranya seperti ini Pertama, kita blok dulu judul di setiap bagian Misalkan disini dimulai dengan lembar pengesahan Kita blok lembar pengesahan Kemudian jadikan sebagai heading 1 Kemudian tinggal sesuaikan Misalkan diletakkan di bagian tengah Kemudian Bagian berikutnya, kata pengantar, kita blok juga Jadi heading 1 lagi Kita posisikan di tengah Berikutnya, daftar isi Kita jadikan di satu juga sama Posisikan di tengah juga Begitu seterusnya untuk semua bagian judul Di setiap bagian atau tiap bab Jadikan heading 1, kemudian bisa ditetakkan di tengah Kalau posisinya di tengah Nah, berikutnya untuk subab Yang ada di bagian bawahnya Kita jadikan sebagai heading 2 Bentar Nah, setelah itu Untuk subab yang berikutnya juga sama Jadikan heading 2 Subab berikutnya juga sama Jadikan heading 2 Dan begitu seterusnya Sampai bagian subab yang terakhir Kita lakukan hal yang sama untuk Judul bab dengan menjadikannya heading 1 Simpan di tengah Kemudian subabnya dijadikan dengan heading 2 Menjadi heading 2 Tinggal disesuaikan saja ini Ini juga sama Dijadikan heading 2 Ini juga sama Kita jadikan heading 2 Kita jadikan Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Nah, kemudian masuk ke bab yang ketiga Kita gantikan dengan menjadi heading 1 Untuk bagian judul babnya Dan untuk subabnya kita jadikan heading 2 Begitu seterusnya kita lakukan Ini tinggal disesuaikan Ini juga sama Disesuaikan saja posisinya Sampai ke subab yang terakhir Nah, nanti setelah subab yang terakhir ini Kita jadikan heading 2 Sampai ke bab yang terakhir Sampai ke bab penutup Sampai ke bab penutup Nah, kemudian Ini sudah selesai Kita kembali ke dalam halaman daftar isi Dalaman daftar isinya masih dikosongkan Belum ada daftarnya Sekarang kita akan memasukkan daftar isi ini Disini Caranya seperti ini Pertama Kita pilih references Kemudian ada disini table of contents Table of contents itu artinya daftar isi Kita klik Kemudian kita pilih Mau Format yang seperti apa Disini ada beberapa format Satu, dua, dan tiga Tinggal dipilih saja Nah, misalkan kita mau pakai yang ini Automatic table Kita tinggal pilih Antara satu atau dua ini Kalau yang terakhir manual table ini Menuliskan sendiri Nah, ini otomatis yang satu dan dua Tinggal kita pilih Misalkan kita pilih yang dua Nanti otomatis akan keluar Seperti ini Nah, tinggal kita hapus kata-kata table of contents Karena sudah ada Sudah ada kata-kata daftar isi sebelumnya Kita hapus ini Sudah Jadi Nomor halaman sudah muncul Kemudian Judul bab dan subbab juga sudah muncul Sesuai dengan Yang kita buat Nah, kalau misalkan ada hal-hal seperti ini Tinggal sesuaikan Bab satu pendahuluan itu seharusnya Satu Satu Kata Atau satu frase Kita hapus saja di sini Tambahkan Bab Satu Satu Sama juga dengan yang lainnya Tinggal ditambahkan saja Denk Sieht – Tua hai 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 nah sudah tinggal sesuaikan saja nah ini inilah hasil dari apa namanya membuat daftar isi otomatis daftar isi otomatis ini nanti akan apa namanya akan terupdate secara otomatis kalau kita memperbarui dokumennya jadi kalau misalkan kita mengedit dokumennya nanti nomor halaman disini otomatis akan terupdate jadi kita tidak usah repot-repot mengganti nomor halaman yang di daftar isi itu terima kasih itulah yang saya bagikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh